oke, how about the others only mbak isti oke, and then Sarah has her house kenapa pakai harus ada apostrop sama S nya mbak Ica gak perlu iya Sarah meminta rumahnya untuk di chat kan, jadi langsung gak usah pakai oke selin head her phone improve, maksudnya apa mbak improve itu mbak diperbaiki maksudnya mbak Irma kalau diperbaiki pakai fix aja F.I.X maksudnya improve apa nah, terus kalau last night kalau udah masa lampau have sama hedge nya itu jadinya head H.A.D mbak Irma oh, memperbaiki jadi pakainya fix aja mbak atau repair kalau dia pakainya masa lampau jadinya head ya teman-teman bukan hedge atau have lagi jadi perhatikan tensis nya teman-teman mau pakai apa mau pakai yang simple present atau present continuous atau simple past atau past perfect jadinya head jadinya head jadinya head ya karena itu pakai simple past jadinya itu nama kayak nama cewek tapi dia cowok ya punya gitu cowok ya oh ya nih... jani jani salin head headphone repair nah pakainya F.I.F.B.3 mbak Irma Verb Tiga Repair itu F.I.Y.T ngga tambahkan E.D karena kalau wanita kenapa pakai cut karena cut itu verb 1 verb 2 sama jadi tidak perlu diganti kalau Mbak Irma repair itu kebetiganya repair mau ke sebelah langsung atau mau ngobrol-ngobrol aku masih tengah sebelah gantungin aja Andy itu pakenya has atau have Mbak Puji kalau Shihi itu pakenya have atau has terus pakenya objeknya dulu kemudian pop 3 ya Mbak ini kan ada contohnya kan sudah ada di depan ini yang di teman-teman punya file-nya terbaik gitu ya Mbak Puji ya Mbak Rambai Sinta when will you have your backyard clean oke Mbak Cinta mbak Riri tadi kan udah I had my watch kan udah dibuat contoh masak contohnya sama you need to find another malah ketawa tadi kan kata-kata sebelumnya udah ada kan kita tentang tadi my watch is broken I will have it repaired sama aja ngantuk nih kalau mau gak ngantuk kita olahraga bersama olahraga otak alas mikir apalagi saya ya ngomong dari tadi itu lebih caranya adalah makan permen unyah permen unyah sesuatu ngemil aja maunya pake tansis apa Mbak mau pake simple present atau mau pake pass kalau simple present berarti pakenya hash mbak Riri mbak Riri she had her photograph taken okay mback Riri oke mbak Riri mbak Riri mbak Riri and he has fake control itu maksudnya Mbak Puji apa hasback control itu maksudnya apa maksudnya Andi meminta siapa meminta artinya itu meminta misalnya I have I have my watch repair saya menyuruh orang atau meminta orang untuk memperbaiki jam tanganku nah ini maksudnya apa control itu maksudnya apa coba coba maksudnya gimana membawa atau apa mengecek kali ya nah cek makanya aku bingung maksudnya control itu apa ngecek kali Mbak ngecek gitu kan iya ngecek meminta orang boleh ngecek emasnya ya berarti cek bukan pakainya apa namanya kosa kata yang tepatnya pakainya cek Mbak Christy I have my sister harusnya pakainya bukan tag tapi verb 3 verb 3 Mbak Christy you need to fix it ingat-ingat verb 3 mas Ahmad masih belum ada contohnya Mbak Alfie Mbak Effie ayo Mbak Irma udah Mbak Isti udah Mbak Kerstina belum Mbak Pusmiati where are you Mbak Ija udah Mbak Sinta oke Mbak Riri tadi mana Mbak Riri masih ini oh iya on the way Mbak Sopika Sopika tadi belum muncul perang sama baju Mbak Riri Oh, Mbak Diri udah Mbak Diri udah jadikan Oh, jadikan taken ya? Betul I have I have my sister taken that book Objeknya dulu, Mbak Christy Eh, yaudah, saya menyuruh My sisternya gak usah dituliskan Sebetulnya udah paham Misalnya, I have Book Taken, gitu Karena penggunaan headnya disini Artinya itu sudah meminta orang Mbak Christy I have my book Misalnya, I have my book taken Yesterday Coba, tolong diperbaiki dulu I have my book taken I have my book taken mbak istri, mbak kristi ngetik lagi gak dari mbak kristi belum ya and then next ya, kita lanjutkan lagi ya ke materasannya, any question untuk causative have jadi causative have itu maksudnya adalah meminta orang untuk menyuruh melakukan sesuatu untuk kita ya gitu ya mas amat minta tolong micnya mas oke, good tolong dimut and then next, ini yang terakhir materinya adalah bagaimana cara menulis sebuah pidato atau naskah pidato mas ahmad gak dengar gak sengaja kepencer kali ya moodnya itu oke lah oke, sekarang untuk menulis naskah pidato yang pertama kita harus tahu who you are writing your speech for jadi audiensnya siapa harus tahu apakah anak-anak, orang dewasa atau remaja and then topiknya apa itu sangat penting banget nah setiap topik itu harus ada supporting research atau supporting pointnya ada penelitian yang mendukung kemudian atau ada alasan-alasan yang mendukung atau pernyataan-pernyataan yang mendukung kemudian how long, berapa lama ya jadi sebelum menulis naskah pidato kita harus tahu audiens kita siapa topiknya apa dan kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk berpidato gitu ya apakah tiga menit atau five minutes nah yang pertama basic speechnya itu adalah sederhana yang pertama yang pasti ada opening atau introduction and then the body maksudnya adalah isi dari speechnya dan akhirnya kemudian adalah closing atau ending atau summary ringkasannya gitu ya jadi membayangkan ketika membuat speech itu kayak sandwich jadi ada banyak lapisan-lapisannya yang harus kita lalui ya gitu you can build yourself a simple sandwich jadi kita mau ngisi sandwich kita dengan hal yang simple atau yang berat itu tergantung kepada kita oke yo let's continue yang pertama kita harus tulis apa ide utama kita yang berkaitan dengan contoh-contohnya apa penelitiannya kemudian link them together artinya kemudian dihubungkan satu sama lainnya dengan alasan-alasan yang logis gitu ya harus setiap main idea itu harus terhubung satu dengan yang lainnya jangan ketika kita misal speech tentang perpisahan kemudian selanjutnya kita bicara tentang harga gas yang naik itu kan berarti udah gak nyambung kan gitu jangan seperti itu harus nyambung kalau perpisahan berarti tentang apa tentang silaturahim tentang masa depan gitu-gitu kan biasanya gitu terus ketika menulis ending atau menulis closing jadi kita bisa merangkum idinya apa intinya itu apa itu bisa diakhir gitu nah terus ketika membuat introduction kita bisa menggunakan kata-kata yang menarik audience untuk mendengarkan gitu ya ending perkenalan atau introduction sama akhir sangat penting yang akhir biasanya mungkin kalau kita di Indo biasanya nulis speech itu diberi pantun atau diberi quote gitu jadi biar menarik dan audience itu bahkan mengingat tentang apa sih speech kita gitu kalau mungkin bahasa Inggris kan jarang gak ada pantun lah ya di bahasa Inggris berarti biasanya pakai quote ya kalau kita di bahasa Indonesia kan di orang Indo kan ada pantun ada sair gitu ya kalau mungkin di Inggris pakai quote gitu quote dari siapa gitu itu ada contohnya maybe for the example I will ask you one by one to read it open the page 6.32 6 eh not 6.32 wait a minute 6.42 6.42 6.42 oke I want Mbak Sinta Mbak Sinta can you help me to read it oke yep 6.42 6.42 speech tentang perpisahan I'm honored hanya di bed Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.